Selamat pagi, siang, sore, malam Berjumpa lagi, waduh, ada di jaket anak saya Berjumpa lagi saya, Masa ya, dokter Ewan Bagusari ya Kali ini kita beda konten ya Konten kali ini kita akan ke kandang ayam Kandang ayam, bukan ayam pedaging Bukan ayam petelur Dan bukan juga ayam kampus Kalau mau tau ini ayam apa Saksikan sampai habis Sampai jumpa di kandang Siap Oke, kita sudah sampai di depan farmnya Sekarang kita turun dulu Sampai jumpa tadi di dalam farmnya Ini kira-kira ayam apa ya Semoga ayam ini tidak mengejutkan Dan tidak berbahaya Sampai jumpa di dalam farm Siap Ya, sudah sampai di dalam farm Kita sekarang ada di game farm Game farm itu adalah peternakan ayam Petarung Petarung Sekarang saya sama Ini om saya sih sebenarnya Jadinya Kita lagi ada di sebuah game farm Sebuah game farm ini ada di mana om? Alamatnya om? Dusun Sebual Desa Dain Dukadaya Kecamatan Jemberana Kabupaten Jemberana Ya, Provinsi Bali Nah, di sini Kita sekarang mau bicara-bicara om Ini kemarin juga banyak yang nanya sama Deda itu Di mana sih sebenarnya Kan ayam itu enggak cuma dimakan Diambil telurnya Dimakan dagingnya Diambil telurnya Tapi kan juga ada ayam Yang dianggap sebagai hobi Ayam hobi ada ayam yang jenisnya Ayam hias Ayam hias ya Mulai dari kayak seraman Diambil kekean bodinya Onagadori Ayam bekisar Ayam pelung Nah, ini sekarang Kalau di Indonesia Ada Bukan jatuhnya Jadi tradisi dan budaya om ya Ayam aduannya Jadi ayam itu di Bali Itu bukan cuma Di Bali sih khususnya Kalau di Indonesia kan Ada beberapa daerah Yang enggak menggunakan ayam Sebagai komponisi budayanya Contoh kayak di Garut Pakai domba Pakai domba Kalau di sini Kalau di Bali khususnya nih Ayam itu Bukan cuma dimakan Diambil telurnya Dinikmati suaranya Tapi juga Diadu 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 Pelestarian budaya Nah, oke Karena budaya Apa sih sih Bukan tajan namanya Taburrah Taburrah namanya Kalau tajan itu kan Judi Taburrah itu Bebagian dari Adat dan budaya Di Bali Nah, ini Saya salah satu Game farm Terkemuka di Jemberana Punya setok Punya setok Ayam impor yang banyak Lengkap juga Di sini Om, berapa punya om? Ayam impor Indukan apa aja Yang punya di sini Ada Dark Alcegree Dark Alcegree Dari Johnny Lorino Amerika punya ya Filipina Ada 5K 5K Pink pair Ada white gold White gold Dari Bill Magdaro Oke Filipin Filipin juga Ada sweater Ada sweater Water Water Pank USA Sweeter loh itu Favorit saya 5K Sweeter juga Tapi kan 5K sudah di sini Ada 20K 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 Punya di sini juga Punya di sini juga Ada white Kelso Kelso Terus yang Begina yang mahal Mana Yang Apa Yang Warnanya Caramel Carmelo 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 Ada juga Ada juga Ada berapa Jenis Peru punya Peru yang Saya Tahan Tidak Dijual Ada dua Ada Carmelo Sama Giro Yang kebetulan Anakannya Belum pernah Kudus Win Winner Bloodline Di sini Berarti Peruvian Kalau Yang Golden Dari Bill Magda Daro Sementara Icon Disini Rekornya 8Kali Menang Win Tantalus Sehingga Betinanya Tidak keluar Karena Kalau Jantan Aja Keluar Disini Tidak Mengeluarkan Betina Kecuali Kecuali Sudah Familiar Dimana Semua Sudah Punya Mungkin Kita Jual Jual Indukan Tapi Kalau Di Kita Punya Bloodline Biasanya Kita Keluarin Disini Dan Pernah Saya Jadikan Icon Ninja Ninja Dom Dari Robin CD Itu Win Satu Kali Sekarang Ayam Sudah Di Sangata Kalimantan Saya Breeding Anakannya Sekarang Berarti Indukannya Masih Disini Masih Disini Itu Masih Dengan Boston Oke Yang Hasilnya Sangat Sangat Cantik Nanti Kita Lihat Dari Main Dari Good Looking Good Main Fighting Bagus Performen Bagus Anatomi Tubuh Total Ada Berapa Ekor Ayam Ada 143 Terhitung Dari Sampai Kemarin Jadi Kita Cetak Yang Yang Pasti Pasti Saja Yang Bisa Berarti Yang Disini Buat Teman Teman Peternak Disini Buat Teman 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 Saya Yang Ikutin Youtube Saya Disini Khusus Untuk Platinum Grade Disini Gak Ada Silver Grade Gak Ada Brown Grade Gak Gold Grade Disini Semuanya Platinum Grade Jadi Ayam Disini Diseleksi Sangat Ketat Sehingga Yang Nanti Dipanen Yang Sudah 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 Terpilih Banget Karena Disini Lokasinya Juga Harus Efesien Karena Gak Terlalu Luas Tempatnya Mahal Tempatnya Mahal Nah Ini Om Biar Orang Tahu Mau Ngorbankan Lahan Ngorbankan Biaya Korbankan Tenaga Kita Kasih Teluk Gambaran Berapa Harga Indukan Yang Paling Murah Kau Pernah Beli Yang Paling Murah Dulu 16 Juta 16 Juta Trio Direkt Filipina Trio Itu Artinya Jantan Dua Bedina Itu Pun Masih Umur 6-7 Bulan Jadi Kita Harus Di Bagaimana PH Air Gak Bisa Kita Langsung Kasih Air Disini Kemudian Kita Dewasakan Dulu Biar Kalau Yang Muda Hasilnya Juga Biasanya Kan Di Atas Delapan Atau Sembilan Lah Paling Tidak Yang Paling Minimal Berapa Yang Mulai Pake Indukan Yang Paling Mudah 8-9 Bulan Paling Mudah Sesuai Dengan Kalau Yang Paling Tinggi Itu Ada Di Tidak 27 Juta Trio Trio Itu Dac Sementara Di Atas Itu Belum Perlu Energi Kemudian Apa Namanya Sesuatu Yang Gila Disini Untuk Mendatangkan Hasil Yang Bagus Dari Luar Negeri Yang Mungkin Di Atas 27 Juta Tapi Juga Hasilnya Di Arena Juga Tidak Mengecewakan Bercuma Kita Mahal Kemudian Hasilnya Juga Gak Satu Kita Kalau Mau Buat Game Pump Yang Pertama Jelas Dulu Bloodline Ini Silsilahnya Jelas Indukan Jelas Jangan Sampai Ngawur Karena Kalau Kita Cetak Barang Ngawur Hasilnya Juga Ngawur Banyak Orang Bisa Jual Oh Ini Jet Sweater Asli Itu Ada Tanda Tanda Aslinya Tanda Aslinya Itu Ada Selain Dari Bentuk Ada Apalagi Om Ada Penang Ada Segel Legband Kemudian Kalau Misalnya Kita Milih Ayam Jangan Katanya Ini Unimport Katanya Jadi Bisa Biar Bisa Menunjukkan Ini Indukannya Ini Jantannya Dari Farm Ini Kalau Bisa Teks Teks Di FB Di Media Sosial Yang Kita Misalkan Temenan Sama Bill Magdardaro Contoh Filipin Seek Dia Bener Enggak Kalau Dia Tidak Terima Dengan Saya Tidak Ada Jual Di Anda Berarti Tidak Bener Jadi Jadi Perlu Cross C Juga Sehingga Tidak Mekone Kalau Orang Katanya Katanya Kepastian Historisnya Dari Daerah Ayam Faman Itu Di Luar Negeri Atau Di Teman Kita Kadang Kadang Kita Bagi Hasil Breeding Seperti Apa Hasilnya Gila Gila Jadi Jangan Mudah Tergiur Baru Dibilang Ini Anakan Impor Ini Impor Kalau Enggak Ada Keterangan Yang Jelas Yang Bener Bener Dari Seller Yang Bener Valid Yang Tadi Om Saya Bilang Itu Harus Juga Dicek Bener Enggak Kita Dapat Dari Game Pama Impor Katanya Impor Game Pama Di Luar Kita Tag Dulu Kita Telusuri Dulu Game Pama Itu Tanyain Bener Enggak Masuk Ke Indonesia Barang Ini Nanti Takutnya Katanya Setelah Kita Spend Money Banyak Kita Keluarkan Uang Banyak Ternyata Ayam Abal Abal Dan Satu Pengalaman Saya Ketika Saya Memulai Ternak Ayam Aduan Ini Adalah Bagaimana Kejelasan Dari Darah Ayam Misalkan Kita Pelihara Dengan Historis Ayam Yang Tidak Jelas Dengan Yang Jelas Waktu Sama 6-7 Bulan Kita Jual Kemudian Resiko Sama Pakannya Sama Gaji Helper Sama Nah Kemudian Di titik Misalkan 6-7 Bulan Kita Jual Ternyata Yang Tidak Jelas Historis Ini Ditawar Oleh Konsumen Dengan Harga Yang Tidak Jelas Juga Ujung Yang Tidak Bisa Harga 300 Sedangkan Kalau Kita Sudah Jelas Historis Ada Segel Bisa Dipertanggungjawabkan Keaslian Kita Bisa Menudukan Harga Bukan Si Konsumen Yang Menudukan Harga Kita Memberikan Fakta Ini Indukannya Ini Memang Benar Benar Impor Bukan Yang Cuman Tiba Tiba Saya Kadang Miris Juga Ya Lihat Tiba Tiba Om Ada Yang Ini Dom Mamba Ini Saya Kadang Kadang Garuk Garuk Juga Apakah Benar Dom Apakah Benar Itu Bulunya Yang Burik Bule Dom Kalau Bali Bilang Buit Cuman Sekarang Darahnya Yang Mengalir Under Deal Yang Di Dalam Itu Dari Paman Dari Darah Apa Itu Kalau Saya Punyakan Ada Dom Domenya Si Ninja Rubin Siddiq Itu Sudah Jelas Kemudian Di Cross Bostone Yang Rupanya Sama Dengan Ninja Dom Jadi Tidak Keluar Jalur Jadi Kalau Kita Cross Bridge Itu Benar Benar Kita Lihat Juga Ini Masih Di Chapter Satu Saya Akan Membahas Tentang Indukan Ayam Dulu Karena Kalau Pelihara Mau Ternakan Indukan Dulu Jadi Kalau Teman Teman Mau Punya Kadang Kadang Kita Pas Bermak Kepikiran Kok Enak Ya Punya Farm Kok Enak Ya Begini Kok Enak Ya Begitu Sebelum Mulai Semuanya Itu Dimulai Dari Saat Inilah Kalau Punya Farm Pertama Indukan Harus Buang Buang Biaya Yang Ujung Ujung Njuga Gak Seperti Yang Kita Ekspetasikan Karena Di Awal Sudah Salah Terus Tips Dan Tricks Nanti Harus Tahu Jelas Indukannya Dari Harus Tahu Jelas Terus Apalagi Om Kalau Mau Pilih Indukan Apalagi Tips Dan Harus Seirama Dengan Apa Yang Kita Pilih Di Awal Yang Jelas Kalau Misalkan Ada Keinginan Untuk Oh Segini Target Kita Kalau Misalkan Kita Hanya Mengandalkan Yang Bulu Ini Saja Keinginan Kita Apa Ternyata Nanti Hasilnya Juga Ya Mimin Seperti Itu Apalagi Sudah Jelas Dari Galur Terus Seleksi Umur Minimal Yang Dibeli Itu Kalau Kita Mempelihara Umur Berapa Om Jadi Indukan Sudah Di atas 5-6 Bulan 5-6 Bulan Baru Kita Bisa Beli Kita Bisa Pelihara Lagi Sampai Umur Matang Secara Kelamin Diwasa Kelamin Itu Umur Ayam 8-9 Bulan Sudah Bisa Jadi Indukan Tapi Kalau Umur Sekitu Rasanya Belum Begitu Bagus Juga Mas Belum Kita Buang In Dulu Ngasih Ngetes Aja Sampai 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 Satu Tahun Biasanya Baru Sudah Mulai Dapat Peak Momen Ya Om Tahu Berapa Lama Ayam Betina Bisa Dipakai Sekitar Saya Punya Lima Tahun Masih Sudah Mulai Turun Kuantiti Kuantiti Telor Telor Udadaro Itu 2015 Berarti Sekarang Sudah Tahun Sebenarnya Peak Momen Itu Ayam Betina Dua Tahun Dua Tahun Peak Momen Dia Paling Bagus Kualitas Secara Kuantitas Jadi Kualitas Telurnya Bagus Kuantitas Bagus Itu Dua Tahun Sebenarnya Harusnya Um Sudah Mikirin Bikin Betina Yang Sama Ganti Ngericin Dengan Yang Sama Kalau Jantan Cenderung Lebih Lama Sampai 7 tahun Untuk Ayam Yang Non Komersial Seperti Ini Ya Karena Ayam Hobi Lebih Terhandle Daripada Ayam Yang Memang Dicetak Untuk Produksi Ayam Yang Dipotong Bukan Untuk Dipelihara Dengan Ulit Regenerasi Yang White Gold Ada Yang Sudah Dipilih Benar Cantiknya Lebih Cantik Dari Ibunya Berarti Sudah Regenerasi Dijual Sebenarnya Nggak Oke Kita Lihat Ayam Malam Ini Yuk Lihat Buka Kita Berdua Siap Kita Ke Bagian Dalam Tandang Bukan Yang Baru Yang Baru Yang Medium Yang Yang 5K Yang Yang Ditaruh Yang Sendiri Yang Om Tunjukkan Kededek Bagus Bentuknya Agak Kecil Bodinya Daripada Ini 5K Ini 5K Jadi Yang Suka Sayap Dan Kaki Repet Ini Dia Yang Suka Ini Sama 5K Dinger Cross Dengan Danggrei 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 Ini berarti Satu Ini Dari Dua Darat Dua Darat Maksudnya Masih Bisa Tidak Trio Ini Kebetulan Beding Agak Sombong Sedikit Jadi Gak Bisa Dikemenin Maksudnya Kalau Yang Kandang Segini Minimal Minimal Tiga Tidak 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 Yang Lama Lebih Besar Berarti Ini Small Small Hitungannya Nah Ini Dimaka Dengan Jet Jantanya Betilah Dan Gry Roundhead Dari Gunan Saging Pamp Ini Gry Roundhead Yang Ini DGR Sama Ini Bunya Roundhead Tidak Tidak Pecik Kecil Biar Yang Trio Ini Yang Dac Alcegret Sudah 5 Tahun Jantannya Cross Dengan Black Mamba Yang Dinis Yang Dibawah Dac Alcegret Yang Dua Itu Black Mamba Dari Brand Douglas Brand Douglas Bukah Brand Douglas Bonanza Gimpam Oh Tapi Ngambil Bonanza Gimpam Bonanza Gimpam Itu Brand Douglas Ini Lihat Nanti Asalnya Pasti Itu Brand Douglas Itu Master Ayam Tarung Dunia Nah Kalau Ini Sudah Tiga Darah Yang Jantan Itu Darah Boston Brown Cross Dac Alcegret Ini Bapaknya Kalau Yang Betina Itu Ninja Dom Ninja 5K Dom Dari Robin City Yang Inilah Bapaknya Yang Menang Di Samarinda Taruhan 200 Juta Yang Ini Bapaknya Ini Ini Bapaknya Ini John Sekarang Sudah Di Indra DGF Harrier Di Kalimantan Kalimantan 200 Juta Taruhannya Ini Apa Ini Kalau Ini Sudah Win Sekali Ini Bianya Yang win Ini Kenapa Bukan Anakan Ini McLean McLean Saya cross Dengan Bluefish Bluefish 1 Ini Agak Ganas Ini Kaki saya Kerepet Kakinya Kakinya Gak bisa Main Ini Gak bisa Diem Tegilnya Keluar Di sana Tidak Di tempatnya Keluar Tegilnya Jalu Jalu Bahasa Mereka Tegil Jalu Ini Ini Sama Satu Import Ini Satu Import Di bawah Import Sambil Di Ini 5K Kenapa Itu Sama 5K Ini Yang Pure 5K Ini Sudah Buat Nyetak 5K Berikut Yang Ini Sudah Ada Anak Anak Yang Di Kota Oh Yang Tadi Tak Latur Berapa Anakannya Berapa Anakannya 1500 Sampai 2000 Umur Tiga Bulan Sudah Ketauan Jantan Betina Perekor Sama Harga Jantan Betina Cuman Jantannya Dijual Dua 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 1500 Sampai 2000 Nanti Kalau Mau Tau Tiga Bulan Umur Tiga Bulan 1500 Sama 2000 Itu Satu Setengah Juta Sampai Dengan Dua Juta Tuh Mana Anakannya Ini Cantik Cantik Ini Umur Berapa Ini Sudah Masuk Dua 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 Satu Satu Bulan Lebih Belum Enlo Bulan Sekarang Apalagi Isi Ayat Ini Anakannya Siapa 5K Anakannya 5K Cuman 2 Jadinya 2 Berarti Kalau Umur Tiga Bulan Segede Apa Tiga Tiga Bulan Oh Ini Ada Tidak Ntar Dulu Ini Yang Mahal Ini Pengganti Yang Mahal Ini Pengganti Yang Mahal Luar 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 Belum Belum Birang Eh Sudah Mal terbirang Jadinya Lebih Gede Daripada Ibu Masa Sama Yang Tidak Pegangan Kecil Carmelo Yang Kemarin Apa Itu Apa Itu Yang Tidak Pegang Kemarin Oh Ini Ada Wingband Kalau Bahasa Sini Wingband Segal Sayap Ini Ada Kalau Dilihat Di Zoom Ini Ada Tulisannya Sebuah Game Farm Jadi Mas Sudah Anakan Disini Apa Namanya Band Disini Kimura Kimura Di Kalau Wingband Yang Tadi Kimura Disini Tapi Disini Masih Sistem Berarti Dua Yang Buatan Menggunakan Sibetas Ini Yang Lahir Disini Kemarin Mana Yang Oh Itu Yang Om Liatin Siapa Namanya Yang Kalau Bahasa Bahasa Hennie Hennie Yang Yang Sudah Di Pel Sasat Itu Bukan Yang Itu Kemarin Om Pot Ini Oh Bukan Ya Itu Ada Hennie Hennie Itu Ayam Jantan Tapi Bulunya Kayak Betina Kalau Di Bali Namanya Bang Kiwa Eh Apa Namanya Papa Papa Namanya Ayam Papa Kalau Di Internasional Hennie Ini 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 Apa Ini Anak Anak Yang 20K Ini Anak 20K Ntar Kita Bahas Apa Sebenernya 20K 5K Biar Banyak Orang 20K 5K AK Berapa Lagi AK 47 AK 47 AK Itu Apa Sebenernya Apa Lagi Ini Ini Baru 2 Bulan Ini Nah Ini 2 Bulan Anak Ayam 2 Bulan Seginian 3 Bulan Ini 3 Bulan Ini 3 Bulanan Kira-kira Paling Beratnya 850 850 Berat Belum Ada Sekilo Ini Paling Berat 650 Paling Berat Yang Dijual Sini Umur 3 Bulan Mana Lagi Om Koleksinya Om Ini Kita Keling Keling Farm Nah Ini Sistem Kawin Yang Baru Om Bilang Ini Yang Susah Beranak Yang Ini Kan Yang Matanya Di depan Itu Oh Buka Mana Dia Sudah Dekat Anak Anak Di Sini Ada Ada Kiri Kanan Berdiri Batu Matanya Yang Hitam Itu Berdiri Dua Berarti Mengarah Kedepan Kalau Ayam Kiri Kanan Di Sini Satu Ini Dia Mengarah Kedepan Semua Anak Belum Ada Kalah Ini Apa Om Kalau Ini 20K Itu Yang Jet Sweeter White Gold Jet Sweeter White Gold Itu Batanya Jet Sweeter Ibunya White Menang Yang Import Import Kita Kawinkan Dengan Kemarin Masuk 6 Pencinta Yang Dua Itu Rusuh Luar Dua Ini Tinggal Empat Ini Dua Bejantan Jadinya Ini Jadi Sistem Ini Kandang Gak ada Sekat Antara Itu Sama Ini Ini Dipegang Dipegang Pake Tali Jadi Betinanya Itu Bisa Dikawinin Sama Jet Sweeter White Gold Atau Sama 20K Yang Mana Si Betina Ini Merasa Nyaman Dekat Sama Jantan Biar Nggak Stress Ya Tapi Kalau Dilihat Walaupun Ini Ngemix Ya Kita Lihat Disini Tapi Bentuknya Nggak Jauh Beda Loh Secara Kita Nggak Ngemix Yang Bener Bener Bedanya Jauh Maman Ini Perupian Taruh Sini Yang Disini Taruh Jet Sweeter Betina Pun Nguncinya Di Dua Ini Ada Kelso Kelso Juga Kemudian Itu Darah WG Jet Sweeter WG Ini Juga Kalau Disini Ada Roundhead Yang Yang Kaling Kecil Itu Roundhead Boston Roundhead Itu Kelso Jadi Tidak 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 Secara Bentuk Ayam Kalau Kita Lihat Mana Peru Biar Orang Tuh Bisa Lihat Perunya Istirahat Peruvian Peruvian Berdina Peruvian Berdina Peruvian saya lepas itu yang disitu apa? kan indukan juga om bukan tuh nah ini apa nih om dari paling mana nih ini dak lc gray lc gray ini saya kawinkan dengan yang dulu legend yang dulu sempat terkenal ini butcher ini kalau dia lagi ngajak lor atau enak bisa-bisa kaki kita tapi lawas ya omnya kucer tuh kan golongan ayam benar-benar kalau yang ini white gail saw saya cross dengan jet wg wah ini white gail saw ini white gail saw jadi biar nggak kemana-mana warna bulu ayam kaki kuning atau kedas yang om kemarin sparing itu berarti anakannya yang masih menjanggar itu nanti kita lihat terus ini white gail saw sama wg berarti betinanya kalau ini juga white face dengan jet wg yang mana jet wg nya yang ini betina karena kebetulan betina white gold itu menurunkan dan menurunkan anak an belum pernah kalah sehingga kita coba mix darah jet jet sweater cross dengan white gold sekarang saya ketemukan dengan jantan ini udah ada belum anak aneo yang ini anak an betinanya bucar sama ada yang dua itu enggak anak an betinanya anak an betinanya yang itu bucar sama gini ada larinya ke dunia merah dia oh ini ikut gen ibu gen ibunya diikutin nah ini ini anakan pertama dari white gold yang saya import latinya ini F1 saudara inilah yang menang 8 kali di pelungkung siapa ngambil Dewo Bikul testimoni nya ada di sana sehingga ketika kita jual silahkan anda tanya biar enggak saya banyak bicara nama epi nya siapa Dewo Bikul Dewa Bikul ini saya simpen anak an pertama dari white gold induannya ini karena bapaknya meninggal ya meninggal mati ini ibunya masih ada ibunya lagi lepas lepas karena kalau abis kita ambil telurnya dia bisa aja stress nah kalau ini nah ini dia nah ini dia sejali-jali jantannya darah dat alsigree import saya kawinkan dengan Pak Kyo begini ya Pak Kyo Madenan jadinya ijau begini dia mau gak grepet kayak akal 427 luar biasa ini mungkin lebih dari akal 427 ini bedinanya ini perugiro ini anak an nya belum pernah kalah sudah kemana-mana pam-pam di jembrana pam di buleleng saya simpen makanya ini yang bedina ini stoknya cuma satu aja kalau yang ini ini jad sweater saya cross dengan white gold jantannya kalau yang betina itu ada dungre oh ini ya dungre jantan pure jad sweater jantan pure jad sweater kamu punya gak gak? jantan pure ini bapaknya ini kemarin yang saya bilang tumor sudah 5 tahun sudah almarhum awarahhum sudah dia terus ini dari indukan terus dari indukan kan jadi kandang anak ayam yang kecil-kecil nah ini betina yang habis diambil telurnya kan dilepas-lepas nah ini umur berapa nih om? sudah siap dilepas kepasaran yang tadi saya ceritain ini anak an nya butcher dia larinya ke bulu lemon lemon sweater set cross dengan butcher hasilnya begini bulunya kalau yang indoknya hijau kalau anak an nya yang hijau ada di sana yang di pajangan itu tapi satu threadnya dia ini kemarin yang anakan butcher ini semuanya gini kalau bahasa balikan bing bing gelap nih bing ketika dia temukan jantan dengan lemon sweater dia bing pasti dong ya kalau yang ini kalau ini kalau yang sebelumnya saya kawinkan dengan dakal segre dia muncul hijau gitu terus nih yang itu sama sama kalau yang ini dakal segre white gold hasilnya begini bulunya ini masih mabung ya masih mabung ini mabung white gelso yang tadi anakan yang putih tadi terus yang mana lagi tuh om ini eh peruvian 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 kelihatan dia dari pelengannya matanya yang jengat kalau ini jet sweater saya cross dengan white gold kalau saudara-saudara ini yang bedina nggak saya lepas padahal om banyak punya white gold disini iya banyak enggak dilepas enggak dilepas enggak dilepas enggak mesin ATM saya tapi jadinya lebih besar loh daripada bapaknya kok bisa gitu jet sweater yang saya punya yang mati kena tumor itu gede loh kayak jet sweater iya ini kan jet sweater bapak aslinya jet sweater bapaknya sign cross dengan white gold bapaknya mana itu yang mati berarti sudah ada lagi nih bapaknya berarti ini last stock yang mau ayo jual ini mudah dengin import soalnya lagi ini harus ada penambahan dan ah iya baru ya jadi setiap berapa tahun kita harus tambah varian atau tambah indukan baru kalau di sebuah sebagai apa peternak minimal setahun itu satu varian baru varian baru jadi tidak tergantung dengan varian lama aja kemudian yang tren kapan hari kalau kapan hari memang jamannya peru segala macam padunya ngoleksi sampai perus apa bulu buwe ada kaki gelap ada kaki 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 kuning ada bulunya pun ada yang dirty ada yang red ada yang light kalau carmelo pun 8 hari sampai 16 masa kemasan peru itu tidak akan mungkin muncul di berikutnya berikutnya ya cuma sekali aja peak momentnya sekarang lari ke ayam yang smart smart fighter jadi cenderung orang sekarang itu mencari yang size-nya medium bukan cari size yang besar untuk cari power pukulan yang keras ini berapaan nih om mulai dari sini Dhani ini 1000 sampai 2,5 itu mudah nih sudah di cross enak deh ambil enak ambil daripada yang kecil yang mana tiga bulan yang itu yur oke sudah cross untuk tarung itu dia minimal dua atau tiga darah oke ini buat pengetahuan ya jadi kenapa kok yang kecil tiga bulan harganya satu setengah sampai dua juta sedangkan yang sudah segede ini tinggal pasang taji tinggal bawa ke arena adu harganya cuma sejuta sampai dua juta karena ini sudah final stock final stock itu sudah isi tiga darah dalam sini jadi kalau ini anda kawinkan hasilnya pasti ya dominan acak adu kalau mau breeding beli yang di sana tadi masih pure jadi jangan salah ya kalau ini ibarat bumbu bumbu udah jadi nih ya bener mas aku udah jadi nih gak bisa ditambahin apa tinggal kasih air kasih ayam si breeder lah ya ya kalau di sana breeder ngeracek yang karena masih pure kalau misalkan punya bumbu sorohan misalkan yang anakannya belum pernah kalah silahkan di di mix darahnya di tanah jadi tugasnya si breeder itulah yang ini kokinya lah kokinya ibarat kokinya saja kalau kokinya beneran masakan langsung bisa dirasa kurang garam atau gimana tapi kalau kokinya ya enam bulan enam bulan baru tahu berhasil atau enggak tapi kalau kita dari bahan baku itu cenderung dominan hasilnya pasti 60% ke atas pasti akan berhasil sesuai dengan karakter indukannya kalau ini kalau ini ada tiga bloodline seperti ini ya ini kenapa saya sering bilang juga sering cerita om ya bahwa kalau kawinkan ayam kita memang mempercetak sesuatu yang memang benar-benar bagus gitu loh tervalidasi itu memang harus jelas bloodline kalau sudah triple blood kayak begini digabung lagi semakin gak karuan nanti hasil di bawahnya jadi ini final stock yang memang dibawa ke arena ini satu juta sampai dengan dua setengah juta nih berapa nih satu setengah satu setengah nih kalau yang ini mainnya lebih bagus dua juta ini apa nih yang apa nih kalau ini jet sweater mamba larinya ke mamba iya oh ini saudaranya yang yang tarung insiden mengkul besi ini mainnya luar biasa ini saudaranya masih muda ini sama jet sweater mamba ini juga jet sweater mamba tapi kalau mamba kok gini jeninya om ya jadi seneng sebenernya di rumah ada loh mamba satu iya hitam iya matanya ronnya itu hitam kepalanya gitu dan bodinya gak gede-gede banget gitu dikasih sama peternak juga satu saya ada di rumah ayam satu ntar saya videoin itu ayam sakit sebenernya om ayam itu makannya kuat tapi gak pernah gak bisa bisa gemuk ternyata baru tak pegang itu gagadan semuanya jadi permasalahan ayam nantilah kita bahas di video berikutnya ini berapa nih om kalau ini dua ribu saja dua ribu ini apa nih perupian nih iya perupian yang suka pukulan keras disini ada rumahnya dan ini sudah gak ada racikan kaki getarnya udah isi deh oh sudah isi saya gak raciknya jadi selain pukulannya keras ini bergetar kakinya nah ini kesukaan saya ini halo white kill show ini white kill show ini white kill show medium kan ini ya ya L dia bukan XL itu juga white kill show kan tapi XL body kayaknya tuh ini berapa nih om berapa nih om berapa nih ini 1500 karena mainnya cantik sekali nih kalau itu dua ribu apa nih itu sama mamba jad sweater mamba ini sama sama iya ini ke dulu jad sweater ya papa dulu ke Henny kalau orang Bali bilang papa demung iya gitu om ya papa demung kalau papa aslinya itu Henny itu tapi kok bisa keluar kok bisa keluar hulu Henny bisa seratus ananya belum tentu dapet yang kayak gini ya bagus warnanya cantik bener-bener gradingnya itu bagus banget ini bentuknya sudah baseball body ayam bentuk baseball ini ayam mataharung yang memang bener terawat loh ini body baseball tau gak bola baseball yang American football itu loh nah ini bodynya kalau liat ayam dari atas ya jangan dari samping dulu ini baseball ini masih agak muda nih ini masih agak muda nih ini yang infek habis habis dimandikan kayaknya ini oh ini yang tak pecek-pecek kemarinnya ini yang tak pecek-pecek ini penengnya ini penengnya ini wing bandnya apa nih om bacanya apa nih om bacanya MVA 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 ini belakangnya ada gak lagi ini ada nomor recordingnya 56 56 57 ya om ya ini satu aja ini pencetak petarung smartfighter kalau jenisnya boston selton roundhead ini roundhead ya kepalanya memang gila ini apa nih ini jual juga nih om ini jet WG dijual juga tapi belum belum menunjukkan kegirasannya masih diikat-ikat dulu diikat-ikat dulu ini 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 yang lemon ini 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 khusus untuk main untuk main ini karena darahnya sudah tercampur 3 jet sweater jandan dan betinanya white pacchio jadi betinanya itu ibunya itu ada darah white tail dan pacchio pacchio ini ada triple blood ya ini ada gabungan 3 darah dijual gak nih? kalau yang mengerti tidak cocok breeding breeding khusus main ini berapa nih om 2,5 kakinya repet repet ini ini ada kandang-kandang terakhir nih sebenarnya masih banyak kandangnya cuman gempor saya jalan ini yang ninja dong ini kakeknya ini yang wind di samarinda tarwan luar utara oh yang itu tadi ya berarti masih turunan itu tapi kayaknya ini lebih mudah nih lebih mudah nih lebih mudah ini karena dari 5 dan 6 bulan berarti anakan yang tadi ya anakan yang tadi kalau yang ini dakal segre cross dengan butcher ini yang saya tertarik nih kok hijau jadinya lagi mabung mabung nih kalau yang ini 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 lemon cross sweater ini lemon juga cross sweater juga iya ekornya ikut lemon ya iya tidak terlalu keper tidak terlalu gitu terakhir om capek deh keliling-kelilingnya om luas banget kandangnya nih ini terakhir kalau ini lemon lemon ini lemon lemon sweater kalau ini meclean ini meclean nih katiknya gelap kukulannya dijamin kalau yang minat ini umur hampir 4 bulan kalau ada yang minat silahkan diambil dibungkus nanti kalau sudah kakinya main sudah galak tidak main kakinya uang kembali ada garansinya nih harganya harganya seribu lima ratus ini meclean ini meclean juga bodinya lebih besar ini garansi juga kaki gak main uang kembali ini baseball body juga ada nih ini nah kalau ini yang kalau orang Bali lagi boom sekarang ini pakeyo sudah cross dengan mamba dari brando glas hasilnya seperti ini kakinya gak bisa diem ini lebih kencang daripada pakeyo 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 AK47 AK47 nanti kita bahas ya AK47 itu apa nah ini sweater 5K cross import dengan import ini bapaknya dakal segre yang 27 juta rio kawin dengan boston yang tadi dari acquire itu seperti ini hasilnya ini cocok untuk dikembangkan cetak masal yang ini ini calon lindukan oh cetak masal saudara ceweknya gak dapet satu aja ini satu ya masih udah buang oh ya yang itu tadi ini kalau ini dakal segre cross white gold kebetulan bulunya ikut ya gak begitu bagus tapi saya suka suka gak ada yang biaran gak ada yang biaran ya di rumah spesialis untuk ayam-ayam sakit ya oke kita sekarang bicara lagi lanjut masalah yang tadi mulai dari seri-seri ayam yang namanya familiar di balik kan gitu AK47 sweater kayak tadi om men ini sweater 5k apa lagi ada sweater serinya yang saya punya blackwater farm itu dari farmnya sendiri blackwater farm sweater tergantung sekarang kayak saya misalkan saya punya sweater kemudian saya cross dengan ayam soron saya saya punya nama atau ikon Kimura jadi ayam itu sudah bertahun-tahun kita coba darahnya yang muncul kemudian mampu gak main di arena dengan hasil menang tidak perlu waktu yang cukup yang untuk menciptakan jadi penamaan di belakang nama sweater itu berarti itu penamaan yang dilakukan pribadi oleh breeder tidak masuk kayak tadi sweater yang dimakan dimakan kayak gitu terus AK47 itu gimana sebenarnya dong kalau AK47 itu bahan dasarnya adalah pakio saya juga punya pakio kemudian saya crosskan dengan mamba saya tidak akan mungkin munculkan AK47 atau apa-apa namanya yang jelas ketika kita memberi nama yang sama berarti dari segi ekonomi dari segi bisnis dari segi marketing berarti kita menggulkan atau melanjutkan atau mensukseskan reader yang awalnya awalnya yang mencetak AK47 pertama kali sebenarnya AK47 itu adalah kayak tadi kita bilang di awal ya pak berarti itu adalah AK47 itu nama yang diberikan breeder si koki gitu loh si koki ayam ini terhadap ayam hasil setaannya dia walaupun kita tahu resepnya si AK47 adalah gabungan dari ini ayam A dan ayam B kalau kita sekarang punya ayam A dan ayam B dan kita punya anak dan itu sebenarnya itu sama dengan AK47 kita kalau kasih nama AK47 ya kita dukung orang yang pertama ngerace itu lebih baik sebenarnya kita kasih nama sendiri aja pakio ya sering soalnya orang cari yang AK47 kaki getar bergetar itu jadi kalau teman-teman dengar seri-seri ayam itu harus benar-benar clear disini saya coba jelaskan disini mumpung saya lagi sama paman saya yang cukup mengerti tentang dunia per ayam-ayamannya saya juga masih belajar banyak belajar secara keilmuan tahu ayam warna ayam karena warna ayam ini banyak sekali penyebutannya juga berbeda-beda saya juga tadi berapa kali salah sebutkan masalah apa namanya pak 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 sama pengkiwe kayak gitu kayak di ayam itu tuh saya masih juga masih banyak belajar kalau ayam sih tahu karena kan basic saya dokter hewan tapi untuk tahu spesifik dan sebagainya saya harus banyak belajar sama om saya ya abridernya disini itu tadi untuk episode pertama kita di sebuah gamefarm yang mau kepoin isinya sebuah gamefarm atau mau beli mau belanja nanti saya taruh nomor whatsappnya om saya di kolom deskripsi di cek aja atau bisa add instagramnya sebuah gamefarm di add sebuah gamefarm cari aja nanti saya setelkan juga linknya di deskripsi jadi bisa kontak juga di bio instagramnya juga sudah ada nomornya om saya jadi bisa dikontak disana mau tanya langsung direct owner saya bukan maklar sekali lagi saya bukan maklar saya cuman yang kesini dokter hewan yang konsul ke farm paman saya punya farm jadi kalau sekarang mau belanja atau mau urusan apapun silahkan langsung dengan ownernya siapa tahu cocok harga langsung gas beli ini buat brender-brender Bali nih kalau mau daripada nunggu impor dalam masa covid susah loh ini sekarang masukin ayam bener yang mau pure lumayan sudah ada yang ready 3 bulanan dong ya 3 bulanan 4 bulanan sudah ada kalau mau ya sekarang diinvestasikan dananya daripada kita tunggu impor lama lagi bener silahkan ada satu hal untuk promosi terkadang kalau konsumen pemain khusus pemain ini saya punya trik kalau dia tidak percaya dengan produk kita kita coba dulu ya kita coba pakai dulu barang saya tapi maaf kita harus sama-sama enak ya sama-sama ya sama-sama percaya pada saat itu baru kita jadi disini ada garansi video juga biar sama-sama enak karena satu lagi ya kalau beli ayam terutama yang disini platinum semua saya bukan gimana-gimana karena gradingnya ketat banget saya sempat berseteru hebat dengan nomen saya sendiri masalah grading karena dia menolak untuk memelihara ayam-ayam yang tanda kutip terijek saya gak mau pelihara pokoknya gimana caranya saya keluarkan itu gak ada value bisnisnya dipotong di cut dibunuh semua sama dia jadi kesisa paling dalam ini sekali quarter keluar seratus paling kesisa cuman paling 25 paling banyak jadi cuman 25% yang diambil sama paman saya ini yang lagi 75% itu potong gak ada nilai ekonomisnya kalau saya marah itu pelihara itu harusnya nah jadi kalau ayam seperti itu kalau mau tes adu-adu itu sebaiknya kita bener-bener serius membeli dulu karena konsekuensi dari mengadu ayam itu besar sekali bisa jadi ayamnya tanda kutip ya ini bisa keselio keselio yang cidera lah itu menyebabkan juga nanti ayam itu gak bisa dipakai gitu jadi kalau emang mau tes sebaiknya kita memang sudah bener-bener mau beli gak cuman sekedar tanya kalau cuman sekedar tanya video testinya ada kok gak mesti nurunkan ayam kita mau beli anggaplah kita mulai ayam O ayam A ini coba diaduin gitu gak bisa kayak gitu kecuali anda memang bener-bener mau membeli karena sekali lagi kita harus respect sama breeder mereka membuat sebuah masakan itu gak cuman 15 menit loh gak cuman 2 hari gak cuman seminggu gak cuman sebulan tapi perlu waktu minimal 6 bulan biar tahu dulu proporsional bodinya kakinya setelah nanti umur 8 bulan baru kita tahu pukulan maksimalnya seberapa setelah tahu 8 bulan itu baru bisa kita bilang sama orang oh ini loh produk kita perlu waktu yang lama itu kalau 8 bulan jadi ketemu yang bagus kalau gak jadi ketemu yang bagus mundur lagi nge remix lagi jadi saran saya buat temen-temen temen-temen sesama pecinta ayam mari sama-sama hargai breeder ayam kita juga sama-sama suka sama ayam cinta dengan ayam jadi sebaiknya kita saling menghargai ada pegnya juga saling bantu kalau ada info dan sebagainya bisa bertukar pikiran nanti bisa dilihat di deskripsi instagram nomor whatsapp dari om saya namanya siapa om namanya om siapa mau di switcher aduh decok decok sebual gampang kalau udah sampai di sebual tanya rumah decok dimana pasti tahu orang nomor 1 dulu di sebual jadi sampai jumpa di video video berikutnya mungkin video berikutnya kita akan membahas tentang metode kawinnya om yang ada di sebual gampang jadi kita sengaja share ini supaya temen-temen juga tahu bahwa kita disini tidak main-main untuk melakukan pemeliharaan ayam nanti sampai nutrisinya ini saya bawa laptop untuk ngitung nutrisi ayam petarung hari ini tapi saya gak videoin nanti saja sampai di waktunya dan tibanya nanti kita videoin sampai jumpa di video-video berikutnya eh kalau yang baru gabung jangan lupa subscribe aktifasi notifikasi loncengnya biar tengtong-tengtong jangan kaget tiba-tiba kok ada update-an ayam kok ada tiba update-an ayam ada update-an pancing memang kerjaan saya banyak jadi ikutin aja terus siapa tahu jadi peluang usaha di masa pandemi tetap sehat, jaga keselamatan saya tetap pakai masker mengikuti protokol kesehatan dan keamanan dalam masa pandemi jaga keluarga kalian sampai jumpa di kesempatan berikutnya yaaa yaaa ya 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 Terima kasih telah menonton!